Oke, Dunia Satwa kita sekarang bersama dengan Koko Teja ya? Koko Dermawan Koko Dermawan, Koko Hobi Burung Darah Burung Darah Burung Darah Kolongan Kolongan Ini yang masih anakan ya? Iya, masih anakan Ini, tunggu dulu Ini netesin sendiri? Enggak, itu inkubator telur buat netesin Iya, buat mesin Jadi ini Netesnya pakai mesin? Ada yang pakai mesin Ada yang dari indukan terus dibantu Oh, dia dilolokin Kenapa enggak fullan? Indukan Kenapa? Enggak full indukan saja Enggak, seter jar Seter jar Boleh dibuka Om ini Om? Dilihat, lihat teman-teman bisa lihat Ini yang ini Ini yang berapa ini? Ini yang mantel Dua hari, ada yang tiga hari Dua hari, tiga hari Ada yang Tidak tahu Dilolokin pakai apa itu? Pakai bubur Oh Halo guys, jangan lupa like and subscribe channel Dunia Satwa kita Thank you Jangan lupa nyalain loncengnya Bapaknya jangung? Enggak, belum Nanti kalau udah kedean Ini agak termanasnya Iya, hangat Ini suhunya 36 36 36 derajat Tidak termanasan Suhu lelor untuk leptas itu 37,5 37,5 Jadi suhunya Jadi suhunya Suhunya Pelan-pelan Pelan-pelan Sudah langsung Ini yang berapa? Sebulan Oh Kurang lebih Mau sebulan Ini kurang lebih mau sebulan Ini masih dirolokin juga Masih Ini burung-burung harga berapa kok? Campur-campur ya Campur-campur ya Harga berapa? Itu jual apa buat itu sendiri? Ada yang buat dijual Ada yang buat piransi sendiri Oh Harganya berapa nih saya kira? Kalau misalkan yang kayak gini Karena Ya kayak di anjing ya Ini bakannya jelas Ini Ini 10 juta Pasang nggak masalah tuh? Pasang Pasang Ini cantan Ini pasangannya Oh Ini pokoknya satu keloran Dua burung gini lah Ini 10 juta sih Iya Betul Ini induk bapaknya nggak Iya Induk bapaknya ada prestasi Induk bapaknya ada prestasi Gitu loh Oh belum bisa terbang nih Belum Ini kalau nonton sendiri loh Belum dari Terusnya biasanya dia Jangan sama induknya ya Dari induknya ya Dia bisa belajar bro Terbang Bisa Ini 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 kan ada Player Player Iya Burung-burung yang buat di roba Ada gundala Yang paling top lah Ya gundala Kenapa? Karena dia jambul Oh iya Gue depan banget tuh Berjambul loh Nggak semua berjambul Ini Pegangnya enak ya Dulu gue yang nggak tau ya Burungnya itu kalau dipegangnya enak Terbangnya pasti enak ya Mirip kan kayak gundala tadi jam dulunya Yang juara yang mana nih Om? Yang udah juara Om? Yang udah juara yang Meregas Kak Ini jam segini udah nggak lihat ya matanya Oh iya Makanya ada lampu kan Ini lagi nelor Oh lagi nelor Ini jantan Ini jantannya Ini ada juara Nah kalau ada juara gini dijual nggak Om? Tergantung sih Nah Tergantung ya Itu warna apa ya? Gue paling depan loh burung ini Warna ini loh Ini namanya Buan belorok kan? Bukan Ini namanya Metris Metris Dia kan Megan Metrisnya Sama Slap nih Slap 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 Megan Slap Nah kalau yang ada juara begini kalau dijual harga berapa Om? Biasanya Om Biasanya tergantung dari prestasinya juga sih Ada yang sampai 1M nggak Om? Kalau kemarin di kolongan meja Ada yang sudah di transaksi itu 1M Itu kolongan meja Jadi burungnya harus lomba turunnya ke meja Kalau yang kolongan pasir Penawaran tertinggi ya 1,7M Tapi belum dijual Oh Itu nama burungnya Barong Oh si Barong Iya ada di Youtube bisa dicek Oke oke Ini dari giring nih Jadi Ini burung giring Burung giring nih Burung giring nih Bener Akhirnya megang burungnya gue 6 SD Sekarang burung ini kalau misalkan yang Oh Ya Harganya sih varian ya Maksudnya Dari yang murah ada Sampai yang ratusan juta juga udah ada Banyak banget Jadi tapi kalau misalkan udah player-player gini Minimal 10-10 juta Ya Ini masih muda kan ini Masih muda Umur berapa ya? Kayak begini kan Kalau burung dilihatnya dari sayap Hah? Ini udah Rampas 1 Ini Dari bulu sini Jadi burung tuh dilihatnya dari 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 sayapnya dia Sayapnya udah berapa kali ganti sayap Biasanya 1 tahun sekali dia orang Burung ini gak bakal ganti bulu 10 bulu ini Mabung ya? Ya mabung Gitu Kalau lagi mabung gak bisa terbang Sakit tuh ya Iya harus di Kalau orang meriang ya om Bapak lagi mabung gilu dia Kalau terbangnya free Ini dari kecil udah sepasang? Enggak Dijodoh-jodohin aja Oh di tukar-tukar ya Kita jodohin Kita cari anaknya yang Semoga Anaknya ada yang bisa lebih baik Daripada Bapaknya satu next gitu boleh bertelur Boleh berkahwin dengan ya? Boleh Tapi Itu ada Ada Kalau di burung berarti jadi ada ini Ada F1 F2 Ya F3 Gitu Jadi ada kayak Burung misalnya satu darah jadi Ingrid Jadi apa Rit Cuman kalau yang namanya sedara Hasilnya Darahnya jadi ketol Tapi Burungnya punya kelemahan pasti 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 Tapi itu agak Bodoh Atau apa Tapi untuk membuat biking keturunan Untuk strain Untuk strain Itu harus punya Gitu Tapi kalau misalkan Biasanya Kalau burung yang ingrid Itu susah untuk jadi juara Tapi Bisa Bukannya gak bisa Cuman ya lebih rare Cuman kalau buat kita kan Burung kan kita gak tau ini kadang-kadang Asal usulnya dari mana Jantannya dari mana Bertinanya di mana Kalau kita ingrid Itu kan menguatkan Kromosom darahnya Si Darah juaranya ini gitu loh Jadi lebih ini Jadi nanti ketika ada burung yang lebih bagus Dikawinkan dengan darah ini Presentasinya dari darah Si Juara yang ini lebih Besar Gitu loh Jadi kombinasi Amisnya lebih Gitu Gitu Ada lagi yang kasih ya dong Di 4 Ini ya Ini isi semua nih Adal ini Dimainin semua ya nih Dimainin Ini semua kandang Anak kandang Ada 4 3 Sebulan lebih Sudah sampai Satu bulan setengah ya Sudah bisa makan sendiri Sudah bisa makan sendiri Sudah bisa makan sendiri Sudah bisa terbang Nanti kalau sudah Umbudnya Kalau sudah kayak gitu Itu yang satu Sudah mulai Sur Sudah kelihatan Jantan di sini Nanti dipisahin Jaman yang jantan Karena yang penting Kalau ini semua kandang Kandang breeding sih Ini breeding Iya Kalau yang ini kandang-kandang breeding Jadi burung-burung di sini Bukan burung-burung di lombain Tapi burung-burung di Ternakin Khusus di ternakin Waktunya diternakin Buat diambil Upload lemnya Iya Buat diambil Darahnya Jadi kayak ini Dibaranti nolok Eh ini ada anak kane nih Masuknya Masuknya Ini ada anak kane tuh Udah netes Bapaknya Tuh Bapaknya Ngebela Gak boleh dipegang anaknya Oh Matok Matok Jadi ini yang udah Udah Masa mudanya Bapaknya Berprestasi di Lomba Bapak Jadi kita cari anaknya Oh Jadi udah gak Lomba lagi Udah malu lomba lagi Bapaknya udah Lomba lagi Ini Ini fake juga deh Sama Kalau ini Ya maksudnya Dipisahin Kalau ini Udah bener-bener Dari Dantanya Ketahuan kualitasnya Besinanya Bener-bener ketahuan kualitasnya Kita Ambil Ketukunannya Nah Lu ini jual berapa nih Ini mah Tergantung Kita lihat dari Alangnya Alangnya Kualitas biasa gitu Hmm Biasa ya Apa Biasa biasa Biasanya yang Ada di sini Paling murah Saya jual Sekitar Rampai 1.500 Mas 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 Tapi kalau yang Blackline-nya Gak jelas Atau gimana Ya itu yang Rp100.000 juga ada Rp100.000 juga ada Rp100.000 juga ada Jadi gak semua burung Harganya Semahal Lalu hidungnya kenapa? Ini kan burung gaburan kan ya Burung apa? Yang terbang tinggi ya Ehm Kolongan Sekarang ini Dirangnya kolongan Kolongan ini Lagi rame Kenapa? Karena hadiahnya Luar biasa Atau mobil Biasa minimal Dia motoran Atau mobilan Jadi dengan harga tiket Yang gak terlalu mahal Hadiahnya cukup besar Ya itu ya tiket itu apa? Soal daftar lombanya Daftar lombanya itu ada yang misalkan Kalau lapak-lapak bukan nasional Lapak-lapak sampingan itu Pendaftaran misalkan Rp70.000 Hadiahnya Hadiah utama ya Hadiah utama itu bisa dapat Rp8.000.000 Rp8.000.000 Itu untuk lapak-lapak yang di sampingan Tapi kalau lapak-lapak yang udah nasional Dengan pendaftaran sekitar Rp250.000 HG-nya biasanya bisa mobil Gitu loh Gak pake piala ya? Pake piala ada pialanya Coba kita lihat pialanya Oh ada POB-nya juga tuh Ini best of the best Best of the best Jadi kemarin gue rumah di Bekasi Terus kita dapet jualan pati lah Rp8.000.000 Per rumah mobilan Dapet mobil gak? Belum Bisa berhubungan Rp4.000.000 Rp2.000.000.000 Gak dapet Oke sekian vlog tentang burung darah Apa? Kolongan Berhubungan pati kolongan Bersama Toko Dermawan Oke Yang minat burung darah bisa nanti kontak di kontak deskripsi Dan WhatsApp ini Thank you Terima kasih